Video sure diduga Natalie Holzer terus jadi bola panas, Sule anti-anti sang istri. Rumah tangga Sule dan Natalie Holzer tengah diterpa isu miring. Video sure diduga Natalie Holzer tersebar di jagad sosial media hingga membuat Sule geram. Sule bahkan mewanti-anti sang istri terkait video sure diduga Natalie Holzer yang tengah jadi sorotan. Bahkan, beredar di media sosial video sure yang diisukan Panji Komara dan Natalie Holzer. Panji Komara sudah memberikan bantahan terkait berita miring soal Natalie Holzer. Kendati demikian, isu miring Natalie Holzer masih menjadi heboh setelah akun Youtube Anonim terus membahasnya. Melalui kanal Youtube SCTV pada Jumat, tanggal 2 Juli tahun 2021, Sule menanggapi hal tersebut. Sule mengaku Natalie Holzer terus memikirkan isu miring tersebut. Namun, Sule bersyukur Natalie Holzer mau menuruti permintaannya untuk tidak menggubris akun-akun bodong yang menyajikan berita miring. Saya bersyukurnya gini artinya dia mendengarkan kata-kata saya, ujar Sule. Kalau dia melakukan hal yang di luar batas tanpa seizin suami, berarti dia nggak dengerin omongan saya, imbunya. Terpenting, Sule meminta Natalie Holzer untuk tidak membalas perlakuan jahat yang tujukan padanya. Kalau masalah mereka di luar sana yang menjelekan kamu, biarkan saja, penting kita nggak menjelekan siapapun, kata Sule. Mau dia ambil keuntungan dari AdSense? Nggak apa-apa, kita ibadah, penting kamunya nggak, imbunya. Natalie Holzer dengan senang hati menuruti permintaan Sule. Ibu 4 anak itu menganggap akun-akun anonim tersebut sebagai penghapus dosanya di masa lalu. Tak hanya itu saja, Natalie Holzer juga menerapkan hal serupa pada komentar miring netizen. Dari kesalahan-kesalahan di masa lalu, semoga ini menjadi penghapus dosa, ujar Natalie Holzer. Nggak usah nungguin, sampai kapan ya kayak begini, kenapa ya aku selalu dituduh begini-begini, imbunya. Meski sempat sakit hati saat membacara komentar pedas warganet, Natalie Holzer berusaha untuk acuh. Nggak apa-apa, namanya juga manusiawi, kadang kalau enggak sengaja kebaca komen ya namanya juga manusia punya hati, kata Natalie Holzer. Kadang kalau lihat aduh, kalau pas moodnya enggak ini, ada yang aku lihat itu ah banyak deh, imbunya. Di sisi lain komedian Sule kembali menjadi sorotan publik karena membela istrinya, Natalie Holzer. Kali ini, Sule dibuat geram dengan konten Youtube yang menjelek-jelekan Natalie Holzer. Natalie Holzer dituding berselingkuh dengan manajernya, yakni Panji Komara. Melalui kanal Youtube Sunak Oficial pada minggu, tanggal 27 Juni 2021, Sule mengungkapkan kekesalannya. Komedian yang identik berambut pirang itu heran dengan kanal Youtube yang menjelekan nama istrinya. Menurut Sule, judul di kanal Youtube tersebut mencemarkan nama baik keluarganya, terutama Natalie Holzer. Sule tak segan mengancam memperkarakan pembuat konten yang mengandung unsur ujaran kebencian untuk Natalie Holzer. Ia tuh yang bikin Youtube dengan judul-judul enggak jelas, tolong, ujar Sule. Sebelum saya nanti bertindak, tolong diganti judul-judulnya, itu merugikan, imbunya. Merugikan keluarga, istri saya juga, itu namanya pencemaran nama baik, tandasnya. Sule menegaskan bahwa dirinya tak suka dengan judul-judul yang terkesan membuat nama baik istrinya tercoreng. Enggak bolehlah bikin judul-judul kayak gitu, kasihanlah, kata Sule. Ayah satu anak itu meminta para pembuat konten atau pemilik akun bodong tersebut untuk menemuinya. Nantinya, Sule berjanji akan membicarakan hal itu secara baik-baik ketika bertemu. Kalau kamu memang ada masalah sama istri saya, datang saja ke saya, kita obrolin baik-baik, ucap Sule. Apapun itu bisa dibicarakan dengan cara seperti itu, imbunya. Terima kasih sudah menonton!